Assalamualaikum Wr Wb Hai hai sahabat subscriber Para pemirsa youtube Dimanapun anda berada Jumpa lagi kita di channel pengacara Santuy Oficial bersama advokat Bung One, di video kali ini Kembali saya akan membahas konsultasi Dari sahabat youtube Pertanyaan yang Disampaikan pada kesempatan kali ini Adalah tentang pengajuan Kredit pemilikan rumah Atau KPR Pertanyaannya saya tampilkan Ini dia Inti dari pertanyaan Sahabat kita ini adalah Apakah kalau kita Ingin mengajukan KPR Tapi menggunakan Atau pinjam nama teman Bisa atau tidak Aman atau tidak Dan bagaimana caranya Simak jawabannya di video ini Sampai dengan selesai Yang baru menemukan channel Pengacara Santuy Oficial Silahkan sempatkan untuk Subscribe terlebih dahulu Sahabat subscriber Para pemirsa youtube Permohonan Kredit pemilikan rumah Atau pengajuan KPR Itu semakin hari semakin meningkat Karena kebutuhan masyarakat Akan hunian itu semakin meningkat Dengan meningkatnya jumlah penduduk Dan juga jumlah keluarga muda Otomatis memerlukan hunian Dan untuk mendapatkan hunian Tentu banyak yang menggunakan KPR Kredit pemilikan rumah Nah di dalam pengajuan KPR Ada yang bertanya Bisa gak sih kita Kalau menggunakan nama orang lain Dalam hal mengajukan KPR Istilah di masyarakat itu Disebut dengan pinjam nama Pinjam nama untuk Mengajukan KPR Entah itu dengan nama keluarga Anggota keluarga kita Atau misalkan Menggunakan nama orang lain Di luar keluarga Misalkan teman Bisa gak sih seperti itu Baik teman-teman Pada dasarnya Pengajuan KPR Itu harus diajukan Oleh prinsipan langsung Oleh keluarga Atas nama dirinya sendiri Untuk mengajukan Kredit pemilikan rumah Apalagi KPRnya KPR bersubsidi Karena dalam KPR bersubsidi Pengajuannya Itu dokumennya Atau persyaratan Atau berkas yang diperlukan Itu lumayan sangat banyak sekali Di antaranya Yaitu harus melampirkan Surat keterangan Belum memiliki rumah Dari kantor desa Atau kelurahan setempat Jadi ada surat pernyataan Atau surat keterangan Ya ada surat keterangan Dari desa Dari kelurahan Yang menerangkan Bahwa yang bersangkutan Memang benar Belum memiliki rumah Kemudian surat pernyataan Belum pernah menerima Subsidi Kredit pemilikan rumah Kemudian juga Diperlukan Berkas-berkas lain Seperti Buku nikah Kartu keluarga Kemudian juga Slip gaji Atau keterangan Usaha Dan lain sebagainya Banyak sekali persyaratannya Nah ketika diajukan Atas nama orang lain Tentu Orang yang bersangkutan Yang diminta tolong Namanya dipinjam Itu harus benar-benar Bersedia Karena nanti Orang yang dipinjam Namanya tersebut Yang akan melakukan Akkad Kredit pemilikan rumah Yang akan menandatangani Kredit Pemilikan rumah Kalau misalkan Menggunakan nama keluarga Itu Relatif masih Masih aman lah ya Misalkan Atas nama Orang tua Atau misalkan Atas nama kakak kandung Ya itu Kalau memang bersedia Ya bisa-bisa saja Ya boleh-boleh saja Tapi tentu Yang tertulis Di dalam Kontrak perjanjian KPR Tentu adalah Nama Yang kita pinjam Orangnya itu Kemudian juga Di dalam Sertifikat rumah Sudah tentu juga Nama yang tertuang Adalah Nama yang memang Tercantum Di dalam Kontrak Perjanjian KPR Atau yang mengajukan Atas nama yang mengajukan Kredit Pemilikan rumah Tersebut Bagaimana kalau Pinjam namanya Nama teman Ya kalau misalkan Temannya bersedia Ya bisa-bisa saja Tapi saya tidak Merekomendasikan ya Karena kita tidak tahu Di kemudian hari Apakah Dia masih bisa Ditelusuri Atau misalkan Keberadaannya Masih bisa Ditemukan Karena nanti Yang mengambil Sertifikat rumah Itu adalah Nama yang terbuktuan Di dalam kontrak Perjanjian KPR Nama yang mengajukan Atas nama yang mengajukan Kredit Pemilikan rumah tersebut Jadi kalau Pinjam nama Teman Ya bisa-bisa saja Sepanjang dia bersedia Tidak keberatan Kemudian juga Ada Kesepakatan Bisa-bisa saja Tapi ada resikonya Karena di kemudian hari Kita tidak tahu Apakah Teman kita itu Masih satu daerah Dengan kita Atau misalkan Nanti ada tugas Keluar daerah Atau bahkan Keluar negeri Atau mungkin Ada hal-hal Yang tidak diinginkan Kita tidak tahu Nah nanti Kita akan kesulitan Dalam hal Pengambilan Sertifikat rumah Apabila rumah tersebut Sudah lunas Itu yang dapat Saya sampaikan Semoga bisa Menambah wawasan Bagi kita semua Apabila video ini Ada gunanya Ada manfaatnya Tolong bantu kami Dengan cara Subscribe Ke channel Pengacara Santuy Ovisial Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.